Ayo janji, janji Kemurannya sekarang ini rame-rame kita ajakin orang jadi temennya banyak Saya dari 17 tahun yang lalu datang ke sini Itu prosesnya besar Ya kegiatan saya hari ini adalah Membutuhkan para yang beruntung bisa umroh dengan saya Karena ini program saya tahun kemarin Sudah satu tahun yang lalu sebenarnya keinginan saya untuk berumroh bersama para customer yang terlaksana di tahun ini Karena memang arhamdulillah ada rejepi Jadi ya berangkat terus idenya dituangkan di dalam usaha saya Akhirnya saya bisa berangkatnya juga gak sendiri rame-rame Sebenarnya cuma itu aja Oh bisa didilang Ya salah satunya Saya berterima kasih sekali Pada Allah SWT Karena sudah memberikan saya Mereka sehat, panjang umur Dan tentunya berzeki Persiapannya biasa aja Cuma kalau anak memang 2 tahun yang lalu pengen Karena temen-temennya di kelas Pada pengen Ma temen-temenku semuanya udah pada umroh Mau gak umrohnya sekalian aja rame-rame Kita ajakin orang Jadi mama temennya banyak Selama kan manggar kalangan Hanya itu muncul disini Ada program 62 orang yang saya berangkatin itu juga karena Anak saya sebenarnya idenya disesok Dulu waktu di mutasok Kalau seandainya diberikan panjang umur Sehat, terus kejigit banyak Kita dikasih anak Anaknya lagi-lagi udah dapet Terus saya pengen datang kesini Tapi datangnya itu kalau bisa rame-rame gitu Jadi alhamdulillah ternyata bisa terkabulkan juga di tahun ini Mudah-mudahan nanti kalau berangkat saya ngambil lagi Minta yang lebih banyak lagi yang berangkat kesini gitu Itu saya sebarang Karena akan jadi program tahunan ya Insya Allah Bersama menjadi program tahunan Karena saya pikir ini responnya bagus Dari semua cabang Kalau oke saya kasih bagian satu-satu semua Jadi mereka responnya bagus Jadi kuponnya sebenarnya kupon gratis Tidak ada dikubungi biaya apapun gitu Jadi biar lebih seru aja Karena kan kalau misalkan yang datang di uangan ada 20 orang Mereka boleh ikut sama Setelah siapa tahu beruntung dengan Dengan cuma nulis-nulis kupon aja Tidak bisa pergi sama saya Totalnya sih tak berdua Cita-cita saya pengen punya Bikin-bikin apa ya Semacam kayak Yayasan atau Satu tempat yang bikin saya lebih damai gitu Jadi satu tempat itu Ya ada masjidnya Ada musholahnya Terus ada anak-anak yatimnya banyak Itu yang sampai-yatim dulu sampai Pikirannya itu masih nyari-nyari lahan Terus prosesnya seperti apa Itu masih cari-cari Cari-cari informasi lah Pokoknya ya Kehidupan saya aja yang gak glamor Yang biasa aja gitu ya Sebagai manusia pada umumnya gitu Walaupun saya punya bisnis ya Sebagai ibu-ibu Ibu bos yang baik Kalau dalam rumah tangga ya Sebagai istri yang baik Memang saya tidak Tidak Mengadakan festa Saya memang gak biasa Mengadain festa untuk ulang tahun Memang dari tahun-tahun juga pasti Selamatan juga ibu saya yang Yang nyamatin di rumah Biasanya memang gitu Dari kasih makanan kampung Itu aja sih Gak ada festa apapun Sebetulnya Di Instagram kan memang buat iseng-iseng aja ya Ada juga yang dituangkan lewat hati pas lagi Sumpuk atau lagi Jalan di Di mobil Sebelian Gak ada yang diomongin Paling juga mau pulangkan teman-teman di Instagram Kalaupun ada sesuatu hal yang Menjadi ganjalan Biasanya gitu Kadang-kadang di curahnya finis itu Tapi juga gak semua Kadang-kadang juga pisang bales Ke netizen dan lain-lain So katanya kan kalau di usia 4 itu Punta Pubertaskan luar Itu mungkin Calo mengantisipasi seperti apa Sini Antisipasi Masakin aja Imannya yang banyak Karena bodohannya masih banyak Makin sebesar Jadi Sebagai seorang Pabuk ibu kepala dia Saya harus bagi nama Terus Jaga Kualitas sebagai guru matangga Sebagai istri Sebagai ibu yang Karyawannya banyak Itu perasaannya juga gak gampang Dengan beban Apalagi membagi waktunya Tentu saya Sejak hari ada yang ibu Ada yang off air Terus Dan katanya di usia 4 itu Usia dimana Suka kempeng dan belok Mungkin dalam lancar keputusan Atau juga prinsip Terus saya Dengan usia yang seperti ini Saya merasa bahwa Aku gak mudah lagi Agak sedikit nervous Dan udah mulai Gak pedenya disitu Karena kan Kalo untuk ngomil Apa namanya Suatu keputusan Saya tegas Segala sesuatunya Kayak merasa saya Udah Udah gede banget Udah dewasa banget Kayak udah tua banget Menyelesaikan masalah itu Semuanya kayak Dilakukan dengan mudah Walaupun sebenarnya Gak mudah Tapi kan ada rasa Gak percaya gini Oh ternyata Ya kalo gak percaya dirinya Mungkin banyak ya Karena aku orangnya Mungkin gak pedian Gak pediannya Mungkin dalam Pendahulan kali Bandung Saya Dari 17 tahun yang lalu Datang kesini Itu prosesnya besar Berat Dan Saya yang kami nyatuh Punya karakter sebesar ini Bekerja sendiri Bisa membangun ini Dengan orang-orang hebat Dan saya berterima kasih sekali Banyak orang-orang yang dekat dengan saya Yang memberikan ilmunya Yang ditiap Siapapun itu Bahkan Mwendo kemarin Kedalaman lo Begitu support Diberikan input support Masukkan dan juga orang-orang yang menitai saya Sehingga saya bisa Beberikan Begitu Jadi seorang pendangrut yang tidak direminkan lagi Itu Itu sesuatu banget buat saya Karena Itu adalah PR Bagaimana saya ke depan Bagi seorang ilmu Bagi pabrik figur Yang Berjalan di proses Yang sangat Tidak mudah Dan bisa Dalam pencapaian Sampai sekarang ini Karawannya sudah 100 lebih Saya juga ada Ada usaha-usaha yang lain Usaha makanan juga Dan Semuanya berjalan lancar